Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal, Bapak Rituan Jamaludin, yang sedianya beliau akan hadir di acara ini. Dan saya kira buat kami di Direktura Jenderal Minerba juga merupakan suatu kehormatan ikut berpartisipasi di acara ini dalam konteks acara bedah buku. Namun saya kira karena kesibukan tertentu beliau belum dapat hadir dan info terakhir yang saya dapatkan tadi, beliau menginstruksikan saya untuk coba memaparkan dari perspektif kita di Minerba. Dan mungkin nanti beliau akan hadir juga di tengah-tengah acara ini untuk menyapa Bapak-Ibu kita semua, khususnya Bapak Profesor Kusuma Dinata yang sangat kita hormati, sangat kita tanggungi. Tidak lupa juga selamat ulang tahun Pak Profesor Kusuma Dinata yang ke-85 dan saya kira karya besar beliau dan karya-karya sebelumnya juga sangat kita amati, sangat menjadi referensi untuk pengembangan sumber daya mineral dan batu bara juga secara khusus. Selanjutnya saya mohon izin untuk dapat menampilkan paparan yang kami siapkan namun saya kira meskipun beliau tidak hadir, menugaskan kepada saya yang mana saya secara background-nya bukan geologi, tetapi kebetulan saya juga berlatar belakang dari pertambangan, tambang eksplorasi yang sedikit banyak, mengalami beberapa kuliah yang seharus saya ambil dari geologi. Jadi sedikit terbelakang sehingga saya mungkin sudah 20 tahun lebih ya saya mengambil beberapa mata kuliah terkait geologi, ketemu juga dengan Profesor Kusuma, Profesor Zain juga ada. Namun dari perspektif kondisi saat ini sekaligus perkenalan, saya kira kurang pas kalau kami mungkin dalam kegiatan ini berperan sebagai penanggap atau yang membeda buku, karena bukunya tadi saya kira sangat ilmiah, dan tadi disebutkan Profesor Zain juga, 1037 halaman, ada lima chapter ya. Nah ini profil singkat saya, nama saya Duni Semorangkir, saya saat ini sebagai Inspektor Tambang Ahli Muda di Direkturat Teknik dan Lingkungan di JEM Minerba, dan pada kesempatan ini mohon izin untuk menampilkan beberapa hal yang dari perspektif mineral dan batubara. Dan tentunya mungkin tidak terlalu imiah. Ini waktu yang diberikan kepada kami 15 menit ya, Mbak. Ya Pak Doni, silakan Pak Doni, 15 menit Pak. Baik, berbicara tentang mineral dan batubara sebagai suatu sinopsis kaitannya dengan buku Pak Profesor Kusuma, kita menyadari, meskipun kami di Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara, tentu juga berhubungan dengan potensi mineral dan batubara, yang mana sebetulnya dari tugas dan fungsi di Kementerian SDM lebih banyak melekat kepada rekan-rekan kami, kepada geologi, khususnya di pusat daya mineral, batubara, dan panas bumi. Namun dari potensi yang ada, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia ini dikenal kaya akan mineral dan batubara yang cukup berlimpah. Namun berbicara kekayaan Indonesia, berbicara tentang sumber daya dan cadangan. Kalau dari perspektif orang pertambangan, itu dari perspektif praktis, untuk batubara saja yang kita kenal sampai dengan saat ini, yang persis kita ketahui, adanya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Nah, batubara Indonesia juga menjadi salah satu komunitas andalan untuk penerima negara sampai dengan saat ini, dan bagian dari energi fosil yang mana keterdapatannya di Indonesia sebetulnya didominasi oleh batubara kalori rendah sampai dengan sedang. Jadi, batubara Indonesia yang saat ini masih booming, menjadi komoditas andalan ekspor, penerima negara, termasuk juga sebagai sumber energi fosil pembangkit listrik atau POTU kita, sebetulnya didominasi oleh batubara kalori menengah 59%, yang kalori rendah 31%. Dan tentu juga sesuai dengan amanat regulasi di Kementerian SDM, khususnya di subsektor Minerva, batubara didorong untuk dilakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Dan tentu ini semua berhubungan dengan keterdapatannya secara geologi, potensi-potensi yang ada. Yang berikutnya, kita juga memiliki komunitas timah, yang mana ditemukan di Southeast Asia Timbera, tentunya berada di Pulau Bangka, Pulau Blitung, dan Kepri. Dari perspektif geologi, saya kira Bapak-Ibu, kita semua mengetahui bahwa kita sudah menambang timah itu sebelum era kemerdekaan, sejak zaman Belanda. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan eksploitasi timah, meskipun sudah semakin turun dari sisi cadangan. Selain itu juga kita punya banyak potensi mineralogam, berada di areal yang dikenal sebagai Metalogenic Provinces, dan mengikuti Ring of Fire. Tetapi dari perspektif regulator, pemerintah, khususnya di Dijen Mineral dan Batubara, posisi saat ini yang ada adalah kita memiliki sudah sangat banyak sekali izin-izin usaha pertambangan, selain kontrak karya dan PKP 2B. Kontrak karya ini adalah kontrak terhadap komunitas mineralogam, PKP 2B ini adalah perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara atau komunitas batubara yang sudah terbit lebih dulu. Dan tentunya keberadaan izin-izin atau pemberian wilayah izin usaha pertambangan ini sangat berhubungan erat dengan keterdapatan potensi geologi, khususnya mineral dan batubara itu sendiri. Jadi sangat beragam. Ada mineralogam, mineral bukan logam, bahkan batuan sampai dengan batubara. Kita juga menjadi negara yang terkenal sebagai produsen komunitas mineral batubara. Katakanlah seperti komoditas timah, nikel, emas, tembaga, bauksit. Indonesia memang menduduki peringkat 5 besar, 10 besar. Bahkan informasi saat ini yang mungkin Bapak-Ibu kita semua dengar, kita sedang booming mengenai mobil listrik, mengenai nikel. Indonesia, konon informasinya 52 persen cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Nah ini saya kira Bapak-Ibu kami cuplik saja kaitan potensi mineral dan batubara kita dihubungkan dengan potensi secara geologi yang mungkin tadi diulas sekilas oleh Prof. Jain dan saya percaya, kami percaya tentunya ada dalam ulasan buku Bapak Prof. Kusuma. Hampir seluruh wilayah, karena kita berbicara dalam konteks western Indonesia, di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bahkan juga Pulau Jawa, sudah sangat penuh dengan izin-izin usaha pertambangan. Data terakhir yang kami rekapitulasi dalam sistem kami di Minerba, kita mempunyai sistem yang sudah berbasis online atau platform online. Kalau ini bisa diakses di dalam platform yang namanya MODI, Minerba One Map Indonesia, dan ini database yang misalnya kita unduh di MODI namanya, Minerba One Database Information. kita per bulan Januari 2021 punya IUP, izin usaha pertambangan, dan izin pertambangan rakyat 5.382. Ini di luar PKP 2B dan kontrak area yang sebelumnya, sebelum era otonomi juga sudah ada. Jadi memang sangat beragam jenis komunitas mineral dan juga tentunya batu barang. Belum lagi dari sisi luas potensi atau wilayah izin yang diberikan. Jadi memang pada intinya adalah ini memang sangat kaya dengan potensi atau komunitas mineral dan batu barang. Nah, lebih lanjut saya coba mencuplik apa-apa yang selama ini menjadi referensi utama, bahwa tentu saya tidak akan membahas secara akademis atau secara sentifik berkaitan mineralisasi biji yang selama ini menjadi acuan bagi para eksplorasi atau para ekonomik geologi dalam kaitannya untuk menemukan cebakan-cebakan biji yang ada di Indonesia. Referensi yang ada dan sering digunakan adalah ini. Oleh karena itu, sebetulnya berbicara dari sudut pandang mineral atau biji, eksplorasi mineral yang berlaku di dalam industri pertambangan. Referensi ini selalu menjadi acuan. Dan saya kira kembali lagi, seperti sampaikan Prof. Zem tadi di awal, tentunya berbicara basic keilmuan adalah geologi. Bukunya Van Bemelen, bukunya Hamilton, dan tentunya dengan adanya buku Bapak Prof. Usuma akan menjadi referensi yang lebih baik dan lebih lengkap. Dari data ini, kita bisa mengetahui bahwa dalam konteks ekonomik geologi, keterdapatan deposit-deposit mineral di Indonesia seperti porfiri dan skan, epitermal untuk emas, sedimen hostit, mesotermal, VMS, dan lain-lain, ini sudah sangat umum diketahui. Dan tentu menjadi acuan bagi pelaku usaha pertambangan dan juga dari sisi penelitian di sisi pemerintah, khususnya di badan geologi. Mineral utama yang kita miliki di Indonesia seperti emas dan tembaga, tadi sudah saya coba cuplik, mengikuti jalur Ring of Fire. Di Pulau Sumatera, kita pada saat ini juga menemukan adanya tambang-tambang baru yang sudah beroperasi produksi seperti agen core resources, mungkin sebentar lagi akan juga berproduksi solid mass mining, bahkan di Pulau Jawa juga kita sudah punya tambang emas di Tujuh Bukit, di daerah Benyuwangi, Jawa Timur. Nah, karena kita pembahasannya hanya Indonesia Barat, tetapi pada intinya adalah apa-apa yang menjadi komoditas anggelan dari sisi mineral logam, ternyata seiring dengan waktu, seiring dengan penelitian secara eksplorasi maupun kegeologian, masih sangat banyak keterdapatan mineral-mineral logam yang mungkin bisa diusahakan secara ekonomis atau katakanlah dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan. Kalau berbicara nikel, mungkin tidak kita ulas, tetapi kita saat ini dalam posisi yang penting untuk konteks pengelolaan usaha pertambangan, bahkan upaya peningkatan nilai tambah di masa yang akan datang. Sudah harus kita persiapkan saat ini. Hal lain yang cukup menarik dan menjadi tren saat ini, serta menjadi atensi dari sisi pemerintah adalah keterdapatan rare earth element atau logam tanah jangkara. Bahkan juga critical role minerals, mineral-mineral kritis yang saat ini booming. Booming karena apa? Karena kebutuhannya yang sangat besar dan sangat strategis menyangkut kebijakan negara dan juga industrialisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya saya coba mencuplik lagi data dari rekan-rekan kita di Badan Geologi dan yang selalu menjadi referensi di Kementerian SDM. Paling tidak untuk komoditas mineral utama seperti boksit, besi, emas, nikel, pera, tembaga, emas, alufial, maupun timah, sumber daya kita masih cukup besar secara keseluruhan. Namun dari perspektif pertambangan, tentunya tidak semua sumber daya atau potensi secara kegeologian ini yang dikategorikan hipotetik, terukur, maupun tertunjuk, dapat dikonversi menjadi cadangan yang ekonomis untuk ditambang. Dan berbicara dalam konteks cadangan, khususnya biji karena ini mineral, cadangan itu dibagi lagi terkira dan terhenti. Yang mana pada intinya adalah menunjukkan skala keekonomian yang layak diusahakan, termasuk juga skala dari sisi variabel teknologi pengolahan. Nah ini juga menjadi hal yang menarik, mungkin nanti saya ulas sedikit, karena sebetulnya potensi kita secara geologi besar untuk mineral dan batubara, karena fokus kita di mineral dan batubara, namun secara keekonomian untuk dapat diusahakan secara meuntungkan, menguntungkan bagi pengusaha dan juga tentu untuk pemerintah dan masyarakat, ini menjadi satu PR yang masih cukup besar. Apalagi di awal tadi saya sampaikan, kita sudah sangat banyak sekali izin-izin yang terbit, dan datanya beragam. Baik dari sisi validasi data, maupun juga dari sisi kelayakan untuk dimanfaatkan atau diusahakan. Tapi paling tidak adalah setiap tahun Kementerian SDM melalui Badan Geologi, mendata neraca sumber daya dan cadangan mineral, maupun batubara Indonesia, yang setiap tahun dapat saja bertambah, dan tentu dapat juga berkurang seiring eksploitasi. Dan tidak kalah penting, faktor utama di sini adalah eksplorasi atau penelitian yang berhubungan dengan kegeologian. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kita sepakat memang bahwa sebagai basic ilmuwan, kita tentang geologi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengungkap potensi-potensi yang ada. Ini mungkin sekilas saja, meskipun kita tidak mengulas di Indonesia Tengah, kalau tadi melihat bukunya Bapak Profesor Kusuma, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah saat ini mungkin nikel, konon kabarnya, akan lebih berharga, tanda kutip, dibandingkan minyak, katakan ademiknya, dibandingkan minyak bukunya. Karena berhubungan dengan mobil listrik, era baterai listrik, dsb. Tetapi kalau berbicara dari sisi kegeologian, khususnya kondisi jebakan nikel kita, kita kabarnya memiliki 52% cadangan nikel dunia, dan tentunya cadangan nikel kita atau jebakan nikel kita adalah latrit, yang mana sebetulnya unsur penting dalam konteks baterai listrik, mobil listrik, justru ada di adanya kobalt yang berada di kadar rendah, di limonai. Nah, ini juga saya kira menjadi satu hal yang menarik dan penting untuk dituliti lebih lanjut oleh para geolog, ahli geologi, termasuk juga para praktisi ekonomi geologis, dan tentu juga di orang-orang pertambangan, termasuk juga metalurgi. karena itu sebetulnya di industri saat ini berkembang bidang yang namanya geometalurgi. Secara praktis hal-hal ini juga menjadi hal yang menarik. Dan kembali lagi tentunya basicnya adalah pemahaman tentang komisi geologi Indonesia yang sangat penting dan tentu sangat menarik. Bahkan sekelas Bapak Profesor Kusuma juga masih menulis bukunya sebagai introduction, karena mengingat mungkin banyak sekali variabel-variabel atau informasi-informasi yang diperlukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang ada di Indonesia. Nah, selain itu saya juga ingin mempunyai mengenai kritika mineral atau mineral-mineral kritis yang kebetulan beberapa waktu lalu kami coba mengulasnya di internal kementerian SDM bahwa setiap negara saat ini sudah berusaha menetapkan kritika raw minerals atau mineral kritis yang berhubungan dengan keekonomian ketahanan negara bahkan kelangkaan secara geologi atau istilah lainnya geological scarcity yang mana tentu Indonesia diberkahi dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang cukup penipah namun tidak semua negara memilikinya tetapi komoditas ini diperlukan di era saat ini dan di era yang akan datang tentunya potensi-potensi itu sudah coba dipelajari dan kita mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan coba membuat kriteria mendefinisikan paling tidak potensi kritika raw mineral di Indonesia berasosiasi dengan betul-betulan granitik yang nanti ada di dalamnya ketendapatan di dalamnya odatat vulkanik felsik ultrabasa tadi ada cobalt chromium skandium batinum grup mineral pasir besi adanya di dalamnya ada panadium jadi saya kira hal ini juga menjadi perhatian pemerintah khususnya kami di DICI mineral untuk dapat membuat satu kebijakan dan pengelolaan yang baik di masa yang akan datang karena kita sadar mungkin sama halnya seperti migas, ini juga sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ini juga sekilas saya kira berbicara di Pulau Sumatera, khususnya di daerah Kepulauan Bangka, Belitung. Kita sejak zaman Belanda sudah menambang timah, sudah juga mengetahui keterdapatan timah, tetapi yang saat ini perlu didorong adalah bagaimana mineral-mineral ikutan yang ada di dalamnya, bisa juga kita data, bisa juga kita manfaatkan. Ada elemen, di mana selain timah, dari biji timah atau kacitrate, juga kita pelajari adanya indium, dan juga adanya zircon. Ini juga memerlukan satu regulasi yang baik, yang jelas, agar dapat dimanfaatkan. Meskipun kita menjadi negara penghasil produsen timah terbesar, namun pada kenyataannya tetangga kita, katakan seperti Malaysia, sudah tidak menambang timah, namun tercatat memiliki produksi yang cukup signifikan. PT Timah sejak zaman Belanda mungkin sudah menambang, yang sekarang disebut PT Timah. Tetapi sampai dengan saat ini, mineral-mineral ikutan, bahkan sisa-sisa pengolahan timah juga ternyata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, masih juga belum kita dapat kelola dengan baik. Padahal kenyataannya itu memiliki nilai keekonomi yang cukup besar dan sangat penting. Nah, lebih lanjut, saya kira ini cuplikan saja yang sudah ada penelitian, karena berbicara konteks Indonesia bagian Barat, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Jawa, dari 28 lokasi Logam Tanah Jarang atau RERAT tadi, baru hanya sekitar 9 persen lokasi mineralisasi atau 30 persen yang telah dieksplorasi awal. Masih ada sekitar 19 lokasi yang belum dilakukan eksplorasi, dan pemerintah melalui Badan Geologi Kementerian SDM menjadikan ini suatu fokus. Dan tentunya juga kaitan dengan kondisi geologi Indonesia, saya kira ini bisa menjadi satu update data bahwa selain di Pulau Sumatera, kita mengenal ada potensi mineral emas, timah, mungkin juga sebagai asosiasinya atau mineral emas itu katanya, juga adanya Logam Tanah Jarang. Ini juga saya kira kluster data saja, bahwa konsen atau perhatian pemerintah tadi juga sedang diarahkan ke sini, ada di kluster pertama Pulau Sumatera, di kluster kedua Pulau Sumatera tentunya sebagai mineral-mineral strategis yang mana dikelompokkan lagi sebagai Logam Tanah Jarang. Begitupun juga di Pulau Kalimantan, saya kira cepat saja, pada intinya tidak melulus sebagai suatu discovery atau pertemuan baru, karena mungkin saja ini ada sebagai mineral-mineral ikutan, bahkan sebagai sisa-sisa pengelolaan yang disebut juga dengan teling. Ini juga menjadi hal yang perlu diteliti secara geologi dan untuk diketahui potensinya, kekayaannya, dan bagaimana konteks pengelolaannya untuk masa yang akan datang. Kalau tadi fokus mengenai mineral, dari konteks batubara, dari komunitas batubara, Indonesia merupakan satu negara yang menjadi pemain penting industri pertambangan dunia. Bahkan kita menjadi negara pengekspor batubara termal di dunia, sejak tahun 2015 atau 2016, kalau saya tidak keliru, kita bahkan mengalahkan Australia. Meskipun negara kita sebetulnya baru eksis di industri pertambangan batubara itu sejak era tahun 90-an. Masih relatif mudah. Tetapi dari potensi batubara yang ada, sebetulnya batubara kita didominasi oleh batubara termal. Itulah yang diproduksi dan juga yang diekspor atau perdagangkan. Termasuk yang kita manfaatkan untuk pembangkit listrik, kita saat ini, sekitar 53 persen sumber energi listrik PLN kita sekarang sudah berasal dari batubara. Aduh, maaf. Satu menit lagi, Pak. Baik, baik. Cukup banyak memang. Tetapi singkat saja, saya kira selain batubara termal, kita juga ternyata memiliki potensi batubara kukas atau cooking coal. Ini nanti singkat saja. Silakan saja, nanti mungkin bisa di-share. Sumber daya dan cadangan kita juga masih cukup besar. Namun, kembali lagi, bagaimana konteks pengelolaannya tidak hanya dari sisi konteks potensi secara geologi, cekungan-cekungan batubara, ini menjadi hal yang penting. Hal yang penting untuk kita kelola. Karena kembali, kita kaya adegan batubara, memiliki cadangan yang cukup besar, tetapi sebetulnya adalah kalori rendah dan menengah. Yang perlu juga dilakukan peningkatan nilai tambah. Saya kira ini singkat saja, karena waktu. Yang menarik adalah kita juga diindikasikan atau mungkin perlu pembuktian secara kegiatan eksplorasi atau penelitian lebih lanjut, mungkin juga memiliki batubara kukas atau cooking coal, yang tentunya berbeda dengan thermal coal. Dan harganya tentu lebih besar, dan ini juga diperlukan untuk industri besi baja atau smelter. Nah, saya kira sebagai penutup, kami tidak mungkin merasa pantas untuk menanggapi buku Pak Kusuma, karena memang memerlukan waktu untuk mengulas buku yang 1037 halaman. Tetapi buat kami, Didik Jem Minerva khususnya, dan mewakili juga para praktisi atau industri di bidang ekonomik geologi, di bidang mineral dan batubara, melihat dan mengapresiasi adanya buku Pak Kusuma, Introduction into the Geology of Indonesia, merupakan suatu mahakarya yang diharapkan dapat melengkapi informasi dan data mengenai bagaimana kondisi geologi Indonesia yang terkini dengan data yang berakhir. Dari sebut pandang mineral dan batubara, tentunya beberapa studi geologi dan mineralisasi yang lebih rinci sudah dilakukan oleh para praktisi, oleh para eksplorasi atau mungkin ekonomik geologi yang berada di perusahaan-perusahaan maupun oleh para peneliti yang ada di pemerintah, di badan geologi, lembaga terkait, saya kira di sini juga ada DDP, ada BPPT, dan lain-lain. Potensi mineral dan batubara Indonesia sebetulnya cukup berlimpah, tidak hanya di tadi secara emas, batubara, tetapi juga ada potensi rare earth, critical mineral, dan lain-lain. Perspektif dari sisi mineral dan batubara, untuk Western Park Indonesia sebetulnya komunitas yang kita kenal sampai dengan saat ini masih didominasi, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, adalah batubara, emas, timah, dan juga ada potensinya rare earth. Dan terakhir saya kira seiring dengan terbitnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan potensi geologi Indonesia, pemerintah mendorong adanya Junior Mining Company untuk penemuan sumber daya mineral dan batubara yang baru, serta upaya untuk melakukan hilerisasi mineral dan batubara dengan kebijakan-kebijakan yang sudah kita siapkan saat ini. Jadi, sebagai penutup, Bapak-Ibu, sebetulnya dari konteks mineral dan batubara atau pertambangan, adanya tambang-tambang besar saat ini adalah salah satu karya dari era regulasi sebelumnya yang mana pada masa itu terbit kontrak karya-kontrak karya yang diawali oleh penemuan dari para Junior Mining Company. Kita mengenal ada Freeport, ada Newmont pada masa itu, ada juga Rio Tinto, namun saat ini kondisinya sudah berubah. Sini dengan regulasi dan perkembangan global di industri pertama. Saya kira demikian, Bapak-Ibu yang bisa kami paparkan, mudah-mudahan bermanfaat memberikan update data saja, karena kami tidak, belum bisa mengulas atau menganggapan mengenai buku Pak Usuma, dan sekali lagi terima kasih atas karya yang sudah Bapak berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya Ahiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.